Saudara, bernabas orang yang baik, penuh dengan roh kudus. Dan karena dia penuh dengan roh kudus, perhatikan ini. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Sudah berapa orang yang pernah kau bawa bagi Tuhan. Jangan kita jadi anak Tuhan yang egois. Ibadah hanya untuk diri sendiri. Dengar firman hanya untuk diri sendiri. Habis itu kita gak peduli dengan orang lain. Bernabas orang yang penuh dengan roh kudus. Penuh dengan iman. Dan sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Maka saya sampaikan buat kita yang sudah menerima kebunuhan roh kudus. Bahkan setiap orang yang percaya Yesus didiami oleh roh kudus. Saya mau sampaikan, jangan engkau merasa tenang dan nyaman atau berleha-leha. Bawa jiwa kepada Tuhan. Ajak orang percaya Yesus. Ajak orang beribadah. Hari Minggu pastikan ada orang yang kau ajak untuk datang beribadah. Minimal satu orang, ajak satu orang. Jangan sampai saudara pun masih diajak-ajak. Jangan sampai saudara pun masih diajak-ajak baru ibadah. Kalau gak diajak, kenapa kau gak ibadah? Habis gak diajak sih. Kenapa kamu gak datang seminar tanggal 23? Gak ada yang ngajak. Harusnya kamu yang ngajak. Level anak Tuhan, level orang yang penuh roh kudus. Lahir baru itu. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Jangan kalau kau pesta kondangan, ngajaknya sampai dari pulau-pulau pun diajak. Giliran ibadah, Anda kurang kasih perhatian. Mulai hari ini ajak jiwa begitu. Tadi saya katakan, anak-anakmu paling tidak ajak. Cucumu bawa ibadah. Bangun lebih awal, mandingin. Biar jangan pas lagi mau kita ibadah. Ih, kenapa kau belum mandi? Yaudah lah, tinggal aja. Jangan begitu. Orang yang penuh roh kudus. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Makanya saudaraku terus ngajakin jiwa-jiwa.